Unggah video saat olahraga, Bunga Citra Lestari tak malu pamerkan bentuk perut aslinya. Penyanyi Bunga Citra Lestari sempat buat geger publik karena bentuk perutnya yang terlihat buncit. Hal itu membuat Bunga Citra Lestari sampai digosipkan berbadan dua. Namun isu tersebut langsung dibantah Bunga Citra Lestari. Kini, Bunga Citra Lestari pamerkan video terbarunya saat berolahraga. Wanita yang akrab di sapa BCL ini hanya mengenakan legging dan sport berah berwarna hitam. Istri mendiang Asraf Sinclair ini tampak berdiri menghadap samping di depan cermin. BCL tak malu memamerkan bentuk asli perutnya pada publik yang memang sedikit buncit. Awalnya, BCL berdiri dengan badan sedikit membungkuk sambil mengepalkan kedua tangannya ke depan wajahnya. Sesaat kemudian ia tampak mengubah postur badannya hingga lebih tegap. Otomatis perutnya mengempis dan bagian belakang tubuhnya sedikit lebih naik. Dalam video tersebut, BCL juga menuliskan keterangan jika bentuk tubuh seseorang bisa berubah hanya karena postur dan angle saja. Sementara itu pada caption video BCL seakan menyindir pihak-pihak yang sempat berprasangka buruk padanya. Diwartakan tribunew sebelumnya, BCL mengaku sedih karena merasa dibadi saming. Padahal perutnya yang tampak buncit itu disebabkan oleh berat badannya yang bertambah. BCL menegaskan jika perutnya yang sesungguhnya tidak serata yang orang-orang kira. Meski perut buncitnya menimbulkan isu tak sedap, BCL tak ambil pusing. Pasalnya ia paham sebagai publik figur para penggemarnya selalu menuntut sang idola untuk tampil sempurna. Namun mereka sering lupa jika idolanya hanyalah manusia biasa. Video BCL manggung dengan kaos crop top putih dan legging ketat hitam jadi sorotan. Pakaian yang ketat dan angle video dari sisi samping membuat perutnya terlihat buncit. Dalam kolom komentar, beberapa warganet pun memberikan pandangan masing-masing. Ada yang menuliskan bahwa video tersebut merupakan video lama. Namun, ada warganet yang membantah dan menuliskan bahwa video diambil baru-baru ini saat Bunga Citra Lestari diundang ke sebuah acara di Medan.